Pagi hari ini bahkan dari sejak tadi malam untuk pengamanan di depan gedung KPURI ini semakin diberketat. Ada 4.266 personil gabungan dari TRI dan juga Polri yang juga melibatkan Sabara serta Polres dan juga Polsek untuk mengamankan wilayah di sekitar KPURI termasuk ada titik juga. Tiga titik yang diamankan mulai dari Taman Menteng, Budaran HI dan juga sepanjang jalan untuk Suropati. Seperti inilah suasananya pengamanan ini sudah dilakukan sejak pagi hari tadi bahkan tadi malam termasuk sudah dilakukan pula tactical world game dimana ini dilakukan sebagai persiapan serta gambaran bagi para personil gabungan untuk seperti apa nanti ketika sidang pleno berlangsung dan juga setelahnya. termasuk bagaimana jika ada bentrok kemudian alur kendaraan baik dari tamu undangan, masyarakat sipil maupun alur orang yang akan datang ke sekitar gedung KPURI. Yang Anda lihat saat ini Jason dan pemirsa ini sepanjang jalur di KPURI ini sudah ditutup. Masyarakat umum sudah tidak diperbolehkan untuk masuk dan di dalam barier beton ini hanya diperbolehkan petugas dan juga awak media saja. Namun kami awak media pun juga tidak boleh terlalu mendekati gedung KPURI, kami hanya diperbolehkan dari seberang. Sementara kalau kami perhatikan tadi juga ketika apel disebutkan bahwa nanti para tamu undangan akan datang dari arah jalan untung Suropati kemudian para tamu undangan akan masuk lewat gerbang yang sedang Anda lihat saat ini diturunkan di situ kemudian nanti mobil akan berputar ke arah sebaliknya untuk keluar dari barier yang ada di sini. Dan tadi juga disebutkan ketika dilakukan apel gabungan bahwa sudah disediakan pula untuk ambulans dan juga kesehatan yang disiagakan di sekitar gedung KPURI. Dan juga diharapkan untuk tidak ada konvoy serta arak-arakan di sepanjang jalan protokol. Sehingga jika nanti ada mobil komando yang akan masuk ke dalam barier nanti akan diputar balik dan hanya diperbolehkan maksimal sampai di perempatan atau di lampu merah saja. Kemudian ada tiga titik juga jasar yang ini menjadi perhatian. Ini di Bundaran HI kemudian Untung Suropati dan juga Taman Menteng yang merupakan ring tiga dari KPURI. Ini nanti juga sudah disiagakan pengamanan khusus dari personil gabungan. Dimana nantinya jika ada arak-arakan maupun ada sejumlah masa baik dari 01, 02 maupun 03 yang datang nanti akan segera dibubarkan. Namun yang menjadi catatan bahwa pembubaran ini tetap mengedepankan humanis dan kami tadi juga melihat sendiri bahwa dari personil gabungan yang mengamankan di area ini diminta untuk meninggalkan senjata api. Sehingga seluruh personil gabungan yang bertugas pada hari ini ada 4.266 personil tidak diperkenankan untuk membawa senjata api.